Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman isu nasional yang sedang menjadi perbincangan publik yaitu bahwa kemarin ada pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad Sayyidu dalam satu akun Youtubenya yang mengatakan bahwa Luhut bin Sarpanjaitan itu yang dipikirkan uang-uang dan uang inilah yang membuat pernyataan yang disampaikan Muhammad Sayyidu menjadi trending dan bahkan ini masuk dalam trending di Twitter sehingga banyak masyarakat netizen yang mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad Sayyidu itu membuat tagar yaitu we all stand with Sayyidu kita semua berada di depan atau bersama Muhammad Sayyidu jadi ini bentuk dukungan dari masyarakat yang setuju dengan yang disampaikan oleh Muhammad Sayyidu nah teman-teman ketika Muhammad Sayyidu melontarkan pernyataan seperti itu kemudian di respon oleh Bia Luhut bin Sarpanjaitan responnya ini supaya Bapak Sayyidu ini minta maaf 2x24 jam kalau tidak akan dilaporkan ke kepolisian karena menurut Bia dari Luhut bin Sar bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Sayyidu ini tidak mendasar intinya seperti itu teman-teman polemik yang berkembang di masyarakat tetapi terlepas dari itu semua menurut saya adalah apa yang disampaikan Muhammad Sayyidu itu intinya adalah mengkritik kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait pembangunan rencana pembangunan IKN Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur di tengah wapak virus corona yang ada di Indonesia jadi ini adalah pertempuran antara virus corona COVID-19 dengan kita warga masyarakat Indonesia bagaimana agar perang ini kita menang tentu harus memakai strategi strateginya yaitu dengan misalkan social distancing, menjaga jarak sosial kemudian ditingkatkan lagi menjadi physical distancing yaitu menjaga jarak orang per orang minimal 1 meter kemudian lagi kita di rumah saja jadi kalau tidak terlalu penting maka kita tidak keluar rumah kemudian baru-baru ini di Jakarta ada keputusan dari Menteri Kesehatan bahwa Jakarta ini masuk dalam status PSBB yaitu pembatasan sosial bersekala besar ini adalah bagian upaya-upaya pemerintah upaya dari pemerintah daerah agar penyebaran virus corona ini bisa dipangkas agar kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona ini adalah bagian usaha-usaha yang bisa dilakukan dalam rangka untuk memenangkan pertempuran antara kita dengan virus corona nah teman-teman terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Saidudu ini akhirnya kemarin pada tanggal 7 April 2020 Pak Saidudu ini menulis surat klarifikasi yang disampaikan kepada Lut Bin Sar Panjaitan jadi apa yang ada di video yang disampaikan oleh Pak Saidudu ini diklarifikasi langsung lewat tulisan tertulis yang disampaikan untuk Lut Bin Sar Panjaitan nah berikut teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad Saidudu bisa baca di kumparan Saidudu kirim surat ke Lut jelaskan makna video yang viral jadi teman-teman ini adalah klarifikasi yang disampaikan oleh Pak Saidudu kepada Lut Bin Sar Panjaitan isinya teman-teman klarifikasi tersebut kepada yang terhormat Bapak Lut B Panjaitan dengan hormat menunjuk surat Bapak tertanggal 4 April 2020 saya sampaikan klarifikasi sebagai berikut pertama video yang berjudul Luhut hanya pikirkan uang-uang dan uang di akun Saidudu adalah ulasan analisis kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Corona Covid-19 jadi video yang berjudul Luhut hanya pikirkan uang-uang itu sebenarnya adalah analisa kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka menangani Covid-19 ini analisa yang dibuat oleh Muhammad Saidudu kemudian yang berikutnya teman-teman yang nomor 2 bahwa pernyataan saya yang menyatakan Bapak Luhut hanya memikirkan uang dan uang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari seluruh analisis tersebut yang maknanya adalah A. Bahwa kebijakan pemerintah saat ini saat saya merekam video tersebut lebih mengutamakan kebijakan penyelamatan ekonomi dibandingkan dengan kebijakan mengatasi dampak pandemi Corona secara langsung jadi itu teman-teman analisis yang dibuat oleh Pak Saidudu bahwa pemerintah ini lebih mementingkan kebijakan ekonomi strategi pengembangan ekonomi dibanding dengan penanganan virus Corona kemudian yang B. Bahwa Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan lebih mengutamakan kebijakan penyelamatan investasi yang mungkin merupakan pelaksanaan tugas Bapak jadi ini memang tugas dari Menteri Maritim dan Investasi teman-teman bahwa tugas Bapak Luhut memang mengkoordinasi investasi bagaimana investasi itu masuk ke Indonesia kemudian dikelola di Indonesia dan bisa mengangkat perekonomian di Indonesia ini memang tugas Bapak Luhut Binsar Panjaitan jadi sebenarnya kalau saya berpikir tidak salah sih apa yang disampaikan oleh Pak Saidudu bahwa Luhut Binsar Panjaitan itu hanya mengikirkan uang-uang dan uang karena memang tugasnya adalah investasi tentu investasi itu yang dipikirkan uang karena pemahaman kita namanya investasi itu uang modal yang ditanam di Indonesia dikelola di Indonesia untuk meningkatkan ekonomi yang ada di Indonesia ini adalah tugas dari Pak Luhut Binsar Panjaitan jadi menurut saya kalau memikirkan uang juga ada benarnya karena memang tugas Pak Luhut memikirkan uang investasi kemudian yang ketiga teman-teman pernyataan saya terkait dengan Sabta Marga yang secara jelas saya katakan bahwa semoga terbersit kembali Sabta Marga merupakan harapan saya kepada Bapak sebagai purnawirawan TNI bahwa dengan jiwa Sabta Marga pasti akan memikirkan rakyat bangsa dan negara jadi itu teman-teman merupakan satu permohonan semoga Pak Luhut Binsar Panjaitan ini terbersit Sabta Marga TNI yang menjadi jargon di TNI sehingga dengan Sabta Marga itu terbersit untuk berjuang kepentingan bangsa dan negara ini adalah harapan dari Pak Saididu kemudian yang keempat teman-teman sebagai tambahan informasi bagi Bapak bahwa keterangan saya tersebut jauh dari kepentingan pribadi dan semata-mata karena panggilan urani untuk memenuhi kewajiban sebagai anak bangsa dan membangun sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, peduli, dan kritis kepada setiap aparatur negara agar dalam mengambil langkah-langkah kebijakan dan program selalu fokus demi Indonesia yang maju, adil, dan makmur ke depan demikian klarifikasi saya saya harap makna saya dalam video tersebut menjadi jelas itulah teman-teman klarifikasi yang disampaikan oleh Pak Saididu terkait ucapan dalam videonya yang mengatakan Pak Luhut hanya memikirkan uang-uang dan uang nah teman-teman, menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Saididu ini adalah sebagai ungkapan kritikan dari seorang warga negara kepada pejabat aparatur negaranya jadi namanya kritik tentu itu tidak enak siapapun orangnya sebenarnya dikritik itu tidak enak tetapi kritik itu adalah vitamin seperti yang pernah disampaikan oleh pendukung Pak Jokowi kemarin bahwa Pak Jokowi tidak alergi kritik Pak Jokowi mempersilahkan orang mengkritik karena kritik itu sebagai vitamin kritik itu menyehatkan demikian juga seharusnya juga diikuti oleh pejabatan lain bahwa kritik ini adalah sebagai vitamin untuk bisa menjadi lebih sehat sama halnya yang disampaikan oleh Pak Saididu itu juga kritik semoga dengan kritik itu bisa menjadi koreksi bisa menjadi vitamin yang menyegarkan yang menyihatkan Pak Luhut Binsar Panjaitan sendiri jadi menurut saya kalau tidak mau dikritik jangan menjadi pejabat publik karena pejabat publik itu banyak dikritik oleh masyarakat nah teman-teman tidak hanya Pak Jokowi Pak Luhut yang dikritik tetapi Anies Basvidan ini juga sering dikritik bahkan Anies Basvidan ini dilaporkan terkait kemarin waktu ada penampangan pohon di Monas kemudian banjir ini juga tidak hanya dikritik tapi diajukan ke pihak yang berwajib itu Anies Basvidan Anies Basvidan biasa-biasa saja menghadapi kritik karena kritik ini adalah bagian dari demokrasi ungkapan masyarakat kepada pejabat publik dan ini harus dihargai dan juga teman-teman yang disampaikan oleh Pak Saididu terkait Ibu Kota Baru apakah Ibu Kota Baru ini diteruskan mengingat kondisi Indonesia yang saat ini pernah melawan wabah virus corona ini juga kritik kepada pemerintah karena saat ini tidak tepat kalau meneruskan pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur sedangkan kita Indonesia saat ini sedang kena wabah pandemi virus corona itu teman-teman kritik dari masyarakat kritik dari warga negara kepada pejabat publik dan kalau kita melihat urayan yang pernah disampaikan oleh Menteri PUPR bahwa saat-saat ini tidak ada pembahasan terkait pembangunan di Ibu Kota Baru belum dibahas itu apakah ada penundaan? menurut PUPR ini semua diserahkan kepada Pak Jokowi yang punya otoritas tentang pembangunan Ibu Kota Baru semua diserahkan Pak Jokowi apakah ditunda atau diteruskan atau seperti apa semua bergantung kepada Presiden RI itu kira-kira yang disampaikan oleh Menteri PUPR mengenai pembangunan Ibu Kota Baru itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait surat klarifikasi dari Muhammad Syedidu kepada Lutbin Sarpanjaitan harapan kita semoga ini bisa diselesaikan dengan cara-cara yang bijak karena dengan cara yang bijak maka semua akan bisa diselesaikan dengan cara yang baik itu teman-teman yang bisa kita sampaikan dan sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!